Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dalam video kali ini Efek Revisi akan kembali merekomendasikan game Android offline terbaru yang menarik untuk dimainkan di sepanjang bulan ini. Seperti biasa, rangkuman kali ini dirangkum dari berbagai tipe permainan berbeda seperti action, RPG, hingga petualangan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android offline terbaik versi Efek Revisi. Another World Demo Game pertama dalam list kali ini kita awali dari sebuah game berjudul Another World. Sesuai dengan judulnya, game ini mengisahkan pertarungan yang dilakukan pada sebuah dunia lain. Pertarungan tersebut akan dilakukan dengan melawan berbagai monster yang berbahaya. Karena masih dalam tahap pengembangan, game ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Contohnya seperti animasi pertarungan yang terasa lambat serta performa yang masih belum optimal. Namun meskipun begitu, game ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Gunfire Endless Adventure Gunfire Endless Adventure merupakan game FPS baru yang hadir dengan cukup menjanjikan. Selain berfokus pada aksi menembaki musuh, terdapat juga elemen RPG yang memungkinkan kalian untuk melakukan pengembangan pada karakter. Permainan sendiri akan dilakukan dengan menyelesaikan berbagai level yang disediakan. Di mana setiap levelnya, cara bertahap akan semakin sulit untuk diselesaikan. Sejumlah peningkatan nantinya bisa kalian pilih. Pemilihan tersebut dapat disesuaikan dengan gaya bertarung yang kalian sukai. Paperly Paper Plane Adventure Berbeda dengan kebanyakan game pesawat yang biasanya dibuat serealistis mungkin, Paperly Plane Adventure justru hadir dengan cukup unik. Bagaimana tidak, disini kalian tidak akan mengendalikan prototipe pesawat terbang sungguhan, melainkan sebuah pesawat kertas. Meskipun terkesan sederhana, namun game ini mampu mengemasnya dengan menarik. Tugas kalian sebagai pemain adalah untuk membawa pesawat tersebut ke berbagai lokasi yang berbeda. Di mana setiap lokasinya ditampilkan dengan pemandangan yang dapat memanjakan mata, mulai dari lingkungan dingin, gurun, hingga hutan tropis. Super Rabbit World Selanjutnya adalah Super Rabbit World, sebuah game yang berkisah tentang perjuangan seekor kelinci. Di mana kelinci tersebut diceritakan harus menyelamatkan pacarnya yang berupa seekor rusak. Permainan sendiri disajikan dalam gameplay bertipe action platformer. Kalian akan menuntun sang kelinci dalam upaya penyelamatan tersebut. Di sepanjang petualangan, kalian akan dihadapkan dengan berbagai rintangan dan juga musuh yang siap menghadang. Selain memiliki konsep yang cukup fun, berbagai elemennya pun juga dikemas dengan colorful dan terasa menarik. Terlebih lagi, game ini menyediakan sejumlah level dengan environment yang unik. Namun untuk kekurangannya, performa dari game ini masih terasa kurang begitu optimal. Deer Hunting 2 Jika kalian suka dengan game simulasi penembak G2 yang ditampilkan dalam permainan FPS, maka Deer Hunting 2 mungkin bisa kalian coba. Seperti judulnya, disini kalian diharuskan untuk berburu binatang rusak. Namun tidak hanya rusak, kalian juga dapat berburu binatang lain seperti beruang, singa, gajah, dan lain sebagainya. Untuk mekanisme permainannya sendiri tidak berbeda jauh dengan kebanyakan game sejenis, di mana kalian akan menyelesaikan suatu level dengan menggunakan sebuah senjata. Jika bidikan kalian berhasil mengenai organ vital, maka akan semakin besar pula damage yang akan ditimbulkan pada binatang buruan. Quest Hunter Quest Hunter adalah game petualangan dengan tambahan unsur action dan juga RPG. Game ini menampilkan perspektif isometrik yang didukung dengan sajian grafis yang tersaji dengan simpel, namun hadir dengan cukup memikat. Sebagai game RPG, game ini memiliki fitur yang cukup mendalam. Pertama, kalian bisa menentukan jalan cerita dengan membuat pilihan saat melakukan dialog dengan NPC. Lalu, game ini menyediakan pengembangan karakter yang cukup komplit. Mulai dari peningkatan atribut hingga penggunaan berbagai senjata dan perlengkapan lainnya. Selain itu, game ini juga menyediakan banyak misi lengkap dengan teka-tekinya. Meskipun bisa dimainkan secara gratis, namun versi fullnya dapat dimainkan setelah melakukan pembelian. Ultraman Fighting Heroes Game selanjutnya adalah sebuah game yang mungkin akan kalian sukai jika kalian adalah penggemar Ultraman. Bagaimana tidak, game ini menyediakan berbagai karakter ikonik dari Ultraman yang bisa kalian pilih. Selain memiliki penampilan yang unik, setiap karakternya pun dibekali dengan cara bertarung serta skill uniknya masing-masing. Kemiripan dari para karakternya tak lepas dari lisensi ofisial yang sudah didapatkan oleh game ini. Sedangkan untuk permainan, kalian akan melakukan pertarungan dengan tampilan bergaya side-scrolling. Tidak hanya melawan gerombolan musuh biasa, kalian juga akan diseguhkan pertarungan melawan setiap boss saat bermain dalam mode campaign. El Hio, Wild West Tale El Hio bertajuk Wild West Tale adalah sebuah game hasil adaptasi dari versi PC dan konsol yang sudah dirilis lebih dulu. Game ini menceritakan kisah perjuangan seorang anak berusia 6 tahun bernama El Hio. Kejadian bermula saat dirinya beserta sang ibu diserang oleh bandit di ladang pertanian mereka. Ibu dari El Hio kemudian memutuskan untuk meninggalkan sang anak di sebuah biara terpencil. Sebagai seorang anak, El Hio pun akan memulai perjalanan untuk menemukan kembali sang ibu. Dalam petualangan tersebut, kalian diharuskan membawa El Hio dengan menyelesaikan berbagai teka-teki, lengkap dengan tambahan elemen stealth dalam menghindari musuh. BB World Rekomendasi kami selanjutnya adalah sebuah game yang masih dalam tahap early access berjudul BB World. Game ini merupakan salah satu game dengan beragam mode permainan yang sebenarnya dapat menjadi kompetitif. Namun untuk saat ini, BB World bisa dimainkan secara offline tanpa menggunakan koneksi internet sama sekali. Nantinya ada berbagai mini-games yang bisa kalian mainkan. Kalian bisa bermain dalam pertarungan 3 lawan 3 dengan konsep brawl, melakukan balap lari layaknya dalam game fall guys, balapan menggunakan mobil kart, hingga bermain dalam mode permainan IO. Selain memiliki gameplay yang seru, kualitas visualnya pun tersaji dengan cukup baik. Game bertema sepeda memang tidak terlalu banyak yang hadir dengan menarik di perangkat smartphone, namun The Grim Donut Game adalah game sepeda yang cukup menarik. Game ini mengangkat desain sepeda dalam dunia nyata bernama The Grim Donut. Selain sepeda, game ini juga menjadikan atlet sepeda Mike Levy sebagai karakter yang akan kalian mainkan di dalam game. Permainan sendiri akan kalian lakukan dengan melewati daerah pegunungan dengan medan yang sulit. Di sepanjang permainan, kalian bisa menyelesaikan berbagai tantangan dengan melakukan sejumlah trik. Penggemaran lingkungannya pun terasa detail dan ciamik. Nah, itulah 10 game Android offline terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya, Efek Revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.